Saya berusaha untuk santun ya Misalnya saya mau ketemu anaknya Gemala Ataupun menjemput Pasti saya telepon dulu Mas saya mau ketemu ya Saya mau jemput anak Oh iya berarti kan dia merasa dihargai gitu Walaupun misalnya ketika mereka menikah pun Sony pun tidak ada komunikasi terhadap saya Saya bukannya mau dianggap itu Saya gak mau bukuan karena itu mantan saya Bukan kan disitu ada anak Anak yang dibilang ini bukan anak Walaupun bukan anak kandung Tapi bener-bener seperti anak kandung Itu kan anak-anak gue Lu harusnya komunikasi dong kayak gimana Salih menghargai lah Karena kan dia bapak aslinya Jadi sebat-sebatnya bapak sambung Ya tetap aja bapak aslinya lah Yang punya hak Jadi harus tahu kode etik sih sebenarnya Tapi kalian ngerasain yang seperti Bagus pilih gak kayak dikekang gitu Oh enggak Tetap menjalankan nafkah gak sih Walaupun cuma maaf mungkin kalau bahasa orang Yang harus keser gue Kalau saat ini sih udah 4 tahun memang enggak ya Karena kan kita udah punya keseru sebelumnya Malah kan gali di fitnah-fitnah Ya kan dikatakan lain Kita udah menemukan jalan ke Komnas Anak juga Sampai ke KPAI Sampai ke KPAI juga Tidak diindakan Kita mencoba untuk langsung bertemu juga Gak dateng pada saat itu gitu kan Malah ujung-ujungnya kan surat khususan dari Pengacaranya kan pada saat itu Seperti itu Gali kalau mau ketemu anak harus Mengeluarkan biaya yang sudah diteluarkan Dari sebelum melahirkan sampai saat ini Ya sebenarnya gak ada masalah kalau gali punya duit Waktu itu orang gali Kreditani aja waktu itu gue yang bayar semua Kok pada saat dia masih rumah tangga Itu aja Karena kan mereka punya utang sebenarnya Nah itu apakah aku harus angkat keluar gitu Atau aku harus ceritain nih tagian lo nih Waktu lo bersama sekian-sekian gue yang bayar kan Gak mungkin lah Walaupun waktu itu juga Dia kredit mobil juga leasingnya juga Teleponnya ke Gali Karena kan teleponnya Dari mantannya kan udah diganti Iya Gendannya sampai 10 juta Itu sampai 2 bulan lebih gak dibayar Itu bulan April tahun 2017 Sampai ya Sampai dikejar-kejar leasing Nanti di BPA Kata Bang Bili Supaya masuk di Undang-Undang TV Jualan Agar PDB Maksudnya di Undang-Undang TV Kalau masuk di Undang-Undang TV Jualan malah ke KPI aja Harus dari minggu lalu kali Gue udah begitu keluar statement di vlog Ini kan di vlog Di vlog mah bebas Kalau kita bicara begitu di media TV ya pasti langsung ke KPI Kalau ini mah di vlog Ya itu mah Ya gak ngerti Ya biarin aja lah Tapi ngindir Bang Hotman gak sih Secara kan dia mantan Kuasa hukumnya virus Nyindirnya gimana? Nyindir yang postingan itu yang pertama Kan aku bilang Bang Hotman itu udah posting 7 kali Masalah mau kondok Masalah sepatu Masalah ini Itulah masalah yang ikan asis Blablabla Itu udah banyak Nah Bang Hotman naik Tadi gue tanya Kan aku gak nyebutin nama Gali Gak nyebutin nama kau Ya sudah Jadi kalau Ada pertanyaan Bang Hotman meras Ataupun gue Gue kan gak nyebutin nama Gue pengacara Temen gue banyak Kecuali kalau gue Cuman anak SMA Gue bicara pengacara Boleh dia baper ya kan Boleh orang berpikir lah Temen gue pengacara banyak kok Mau lihat bro gue Temen gue pengacara semua Repet-repet semua juga gitu Jadi gak bisa juga untuk Tadi gue juga udah mau Belak-belakan Nah Bang juga jangan baper lah Tuh bila Dia akan lebar kemana-mana Kan gini-gini Jadi sama-sama Kan lihat tadi ya Kita kan sama-sama Orang hukum Oke